bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman selamat datang di channel kami channel blog dokter printer pada kesempatan kali ini kita akan membuat video tutorial ya unboxing printer Canon seri IP2770 sekaligus nanti akan kita buat tutorial Bagaimana cara menginstallnya di perangkat netbook ya yang tidak ada CD-ROMenya Oke siap bro untuk di unboxing kita buka ya teman-teman ya ini dalam kondisi baru masih apa ter-claster masih penampakannya seperti ini ya printer baru IP2770 seri terbaru printer ini terbilang printer legendaris teman-teman ya printer yang menolak punah karena seingat saya printer ini muncul atau dirilis di sekitaran tahun 2008 atau 2009 sampai hari ini masih dipertahankan oleh pabrik Canon ya dan selalu diproduksi Oke isinya itu tadi teman-teman ya printer terus ini ada kartrid kartrid beserta kabel-kabelnya semua jadi satu di sini nah ini kabel USB kemudian ini kita buka teman-teman ya Oke pintarnya seperti ini Hai ambil kemudian selain unit printer ini juga ada bawaan ya kartu garansi kemudian CD driver ya di sini oke oke kemudian kita lanjut ke instalasi ya teman-teman ya ini untuk awal penggunaan untuk stikernya ini kita ambil semua dan kita ambil kita ambil jadi kita ambil Oke jadi kita buka ya untuk apa mengambil penutup daripada ini ya karyak ya tempat kartrid kita ambil seperti ini kita kita nah kita ambil kita lupas Oke kemudian ini kita apa kita ambil juga biar kita pasangkan kartridnya teman-teman ini bisa kita geser kanan-kiri ya sesuai dengan yang kita inginkan nah ini seperti ini Oke ini tempat kartridnya dan kita pasangkan teman-teman kartridnya ke karyak ya dapat dibongkar masjid Oke ini kartridnya serinya 810 untuk hitam dan 811 untuk warna Oke ini kabel-kabelnya komplek kabel power sama kabel USB Oke selanjutnya kita mau pasangkan kartrid di sini teman-teman sekarang gini kita buka gini ya kita pencet gini oke kita ambil dan ini kita lupa teman-teman tempatnya oke dan kita pasangkan ya untuk hitam di bagian sebelah kanan ya ini yang warna kita lupa juga oke dan kita taruh di sini ya yang warna bagian kiri kita kuncikan nah ini B kalte black c-color ya oke jangan sampai keliru Oke seperti itu kita tutup kemudian setelah ini teman-teman kita akan melakukan instalasi ke perangkat netbook ya perangkat ini tidak ada apa sih CD3 apa CD pembacanya ya atau DVD pembacanya Oke bagaimana cara menginstalnya ke sini tanpa apa CD driver tadi Oke kita berikan dulu teman-teman kita lanjutkan ke video selanjutnya Oke kita lanjutkan teman-teman untuk selanjutnya kita akan mendriver ya printer kanan IP2770 ini ke dalam perangkat laptop ini sudah kita nyalakan kemudian kita hubungkan kemudian untuk mendriver ini teman-teman ya kita apa ponekan laptop kita ke internet Oke ini di Windows 11 ya teman-teman ya Oke kita ponekan Oke kita ulangi Oke itu sudah tersambung teman-teman kemudian kita buka browser ROM ya Oke selanjutnya kita ketikkan disini teman-teman ya tata kuncinya dokter printer masih printer di Google Chrome seperti ini kemudian kita enter Mata di apa halaman teratas adalah website blog dokter printer teman-teman dengan alamat blog htps avalanostik.blogspot.com Oke ketika sudah ketemu ini langsung saja kita buka Oke maka kita langsung diarahkan ke apa halaman depan daripada blog dokter printer kemudian untuk mencari drivernya ya ketika tidak tampil di halaman depan ini kita bisa mencari drivernya di bagian cari artikel ini kita ketikkan driver tanon IP2770 seperti itu kemudian kita enter maka kita akan ditampilkan postingan-postingan yang disitu menampilkan kata kunci driver server tanon IP2770 untuk postingan yang sesuai adalah ini ya free download driver tanon IP2770 kita buka maka kita akan diarahkan ke artikel ya yang disini nanti akan ada link download daripada di driver tanon IP2770 oke kita cari kita scroll ke bawah teman-teman ya oke scroll ke bawah oke sebelum kita lanjutkan teman-teman ya disini kami telah memiliki halaman Facebook bagi teman-teman yang ingin berlangganan artikel terbaru maupun video video tutorial terbaru silahkan teman-teman ikuti halaman Facebook kami caranya sangat mudah yaitu silahkan teman-teman login terlebih dahulu di akun Facebook teman-teman kemudian silahkan ikuti dengan cara klik ikuti halaman dengan begitu setiap kami mengupdate artikel-artikel terbaru atau posting video video tutorial terbaru teman-teman akan mendapatkan notifikasinya atau setidak-tidaknya teman-teman apa artikel yang kami posting akan lewat di belanda Facebook teman-teman oke seperti itu kemudian kita lanjutkan untuk penggarnya drivernya kita cari teman-teman kita scroll ke bawah nah untuk drivernya ada di bagian paling bawah ini teman-teman ya link download driver tanon IP2770 ini kita klik oke maka kita akan diarahkan ke apa ya website resmi dari kanan teman-teman oke langsung saja ini langsung kita download kita unduh ya kita unduh kita klik oke maka driver akan terdownload di bagian kiri pojok kiri bagian bawah di browser.com teman-teman untuk ukuran filenya ini kurang lebih 16,3 MP ya oke kita tunggu downloadnya selesai oke setelah selesai untuk cara mendrivernya ini kita buka kita klik di bagian panah ini tadi kemudian kita tampilkan dalam folder atau show in folder dalam bahasa Inggris kita klik kemudian untuk menginstal ini langsung saja kita klik kanan teman-teman ya dan kita karena ini di video sebelah untuk menampilkan menu lainnya ini kita tampilkan opsi lainnya ya nah ini dan kita pd extract itu sesuai dengan judul file-nya oke setelah terinstall ini tinggal kita buka kita buka dan kita pilih DRV setup ini teman-teman dan kita pilih setup yang nampak tapi dua kali dan kita klik ya atau yes kita ikuti prosesnya ini kita maju ya dalam bahasa Inggris tulisannya adalah next ya kita tunggu proses instalasinya selesai ini kita installkan di Windows 11 ya teman-teman ya oke kemudian untuk mendriver ini kita ini sudah selesai teman-teman ya kalau bilang gak usah kita cabut langsung prosesnya selesai ini kita klik selesai kemudian untuk melihatnya kita bisa cari di sini klik kanan pilih pengaturan di bagian sini kita cari itu dan perangkat coba ini masuk sini kita keser ke bawah oke kalau belum kita masuk saja di panel kontrol ya karena bahasa Indonesia kita malah bingung oke kita masuk di panel panel nah ini panel kontrol kalau dalam bahasa Inggris ini namanya kontrol panel teman-teman ya kita atuh saja kemudian kita pilih perangkat unik nah ini tampilkan perangkat dan printer dalam bahasa Inggris tertulis the face and printer ini kita klik oke maka kita akan masuk di driver printer ya nah di bagian sini kalau dalam bahasa Indonesia ini tertulis perangkat dan printer nah ini malah bingung teman-teman terbiasa dengan bahasa Inggris ya the face and printer the face and printer ini bahasa Indonesia bingung ini kemudian kita pilih set as default saja teman-teman kita klik kanan kemudian kita pilih tetapkan sebagai printer default ya biar jantangnya terpindah kita klik ok ini fungsinya ketika kita mencetak dokumen otomatis drivernya ini langsung terpilih jadi kita tidak usah memilih-milih printer oke untuk mengetes ini kita klik kanan kita pilih properti printer atau printer properties ya teman-teman dan kita pilih cetak halaman uji atau dalam bahasa Inggris adalah print test page oke kita lihat prosesnya nah ini printer sudah mulai bekerja teman-teman dengan indikasi led power nya sudah berkedip-kedip ya menandakan oke ini sudah mencetak alhamdulillah hasilnya bagus teman-teman oke jadi seperti itu ya teman-teman apa video tutorial unboxing printer printer Canon IP2770 beserta bagaimana cara mendrivernya ke dalam perangkat laptop yang disini tidak ada CD rom nya atau DVD rom atau DVD drag caranya adalah kita terpaksa harus mendownloadnya di internet oke semoga video tutorial ini bermanfaat jangan lupa ya teman-teman untuk mendukung kami dengan cara like dan subscribe di channel kami channel blog dr pinter karena setiap like subscribe dari teman-teman sangat bermanfaat bagi kami dan apa menjadikan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat video video tutorial berikutnya oke sekali lagi semoga bermanfaat akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekian dan terima uang mantap